Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara soal The Reds Liverpool. Yang nantinya di Anfield akan menghadapi Wolverhampton Wanderers, tamu mereka, di Laga ke-38, Laga terakhir di IPL pada musim ini. Dimana Liverpool dituntut juga harus bisa memenangkan pertandingan kalau masih punya harapan untuk bisa menjadi juara dengan berharap bahwa tim yang berada di papan atas yang sedang memimpin juara bertahan Manchester City ini terjungkal atau tergelincir di Itihad di saat akan menjamu Aston Villa. Memang tipis sekali peluang dari Liverpool, tetapi semuanya bisa terjadi. Bagi City, mereka harus bisa menang untuk bisa menjadi juara, tapi kalau sampai imbang dan Liverpool menang melawan Wolves, Liverpool akan juara pada musim ini. Berarti posisi mereka untuk bisa meraih empat trofi terbuka karena mereka masih punya satu kesempatan untuk final UCL menghadapi Real Madrid. Tanggal 28 Mei akan datang di Stade Frank, di Paris. Tapi sebelum kita lebih jauh berbicara, saya akan minum kopi dulu. Ini kopi tubuh gajah. Luar biasa ini. Ini terbuat dari biji kopi yang khas, yang berkualitas. Aromanya juga enak banget. Saya menikmati kopi ini. Baik sekali bagi Anda yang gemar untuk begadang, nonton bola sampai suhu punah. Pas dengan kopi tubuh gajah. Anda harus bisa mencoba, apalagi kalau ditemanin oleh roti croissant. Wah, ini 5 days croissant. Wah, luar biasa ini. Ini teman yang paling cocok. Kopi tubuh gajah dan croissant Anda bisa menikmati untuk pertandingan-pertandingan bola. Termasuk nantinya pada minggu malam untuk menyaksikan Liverpool, Wolf, dan di Itihad ada City lawan Aston Villa. Sama di final UCL, Liverpool-Madrid. Anda coba dengan kopi yang beraroma yang luar biasa ini. Oke, kita akan bicara dengan Liverpool. Apa yang harus dilakukan oleh Jurgen Klopp? Banyak pemain dia juga ada bermasalah, ada mengalami cedera-cedera ringan. Dia akan tampilkan, apakah melawan Wolf? Kita akan tunggu nantinya. Mungkin saja ini beresiko. Karena yang harus dipikirkan Klopp adalah yang paling penting juga tampil di final. Karena ini menjadi sorotan dunia untuk tampil di kasa tertinggi di Eropa, di final UCL. Tetapi mereka tidak boleh melepaskan juga. Ini pertandingan bermain di Anfield dengan lawan yang kuat masuk di diretan 10 besar. Wolverhampton, one dress. Harus mereka amankan 3 poin sambil menunggu laga di Itihad tentunya. Kalaupun nantinya City juara dengan berada di posisi atas seliri 1 poin di mana Liverpool menang juga melawan Love, tidak masalah bagi Liverpool. Yang penting mereka sudah berlari pada track yang benar untuk terus memberikan tekanan terhadap Manchester City. Namun, harapan mereka menjadi juara tetap masih ada dengan menunggu paling tidak Aston Villa bisa menahan imbang Manchester City dan Liverpool menang. Di Anfield melawan Wolf, maka situasi akan berbalik. Ini keuntungan besar bagi The Reds untuk bisa mengunci gelar. Inilah serunya bagi IPL. Karena sampai di pekan terakhir, belum ada yang bisa memastikan menjadi juara. Sama seperti di Serie A juga. Tetapi di IPL ini lebih menegangkan memang yang terjadi di antara City dan Liverpool. Makanya Liverpool dalam persiapan latihan, saya juga menyaksikan melihat mereka latihan, ini serius banget. Mereka untuk menatap laga terakhir melawan Wolf. Dan di saat Gomez juga bermasalah di Sidra, ya bisa saja kembali, TIA akan kembali untuk bisa bermain di posisi B kanan. Sama juga bahwa apakah di back kiri Brobo akan kembali tampil atau dengan si Mikas. Tergantung dari Jurgen Klopp. Karena dua back tengah mereka pasti akan dimainkan kalau VVD belum begitu fit. Masih bisa dengan berharap terhadap kombinasi antara Konate dan Jomati dengan penjaga gawang Alisson Becker. Kemudian di tengah, opsi juga banyak. Kalau ingin menyimpan Thiago, karena Fabinho juga saya pikir agak risikan untuk dimainkan. Karena Fabinho ini perlu istirahat lama untuk berkonsentrasi, bisa dimainkan di final nanti pada tanggal 28 menghadapi Madrid. Karena tanpa Fabinho pun, masih ada Hendo yang bisa menghandle di tengah ini. Jadi kalau Hendo bisa bermain sama seperti ketika melawan Soton di saat Liverpool bisa menang 2-1 setelah tertinggal dengan 1-0, pasti mungkin saja Curtis Jones akan dimainkan atau memainkan lebih dulu dengan Nabi Keita. Masih ada anak muda seperti Harvey Elliott yang mungkin saja bisa ditampilkan di anfield. Tetapi kombinasi yang pas saya pikir dengan Keita, Hendo, dan Curtis Jones. Di depan juga memang masih tanda tanya apakah salah akan dimainkan setelah sedikit ada cedera ringan. Kalau salah pun tidak ada, sama seperti di Soton. Bisa saja dimainkan lebih awal dengan Takumi Minamino yang ikut membuat gol melawan Soton. Ada Takumi, ada Jota, dan juga dengan Firmino. Firmino mungkin akan bermain agak ke tengah di antara Jota dan Takumi Minamino. Kalau Klopp ingin untuk langsung dengan tim terbaik, karena mereka juga butuh kemenangan menghadapi Wolff, di garis depan itu bisa diisi oleh Luis Dias, bahkan mungkin dengan Mane, dan satu kemungkinan adalah Jota yang bisa dimainkan. Dengan Minamino atau Divock Origi atau Firmino main di babak kedua. Dengan asumsi salah tetap disimpan. Jadi tanpa Fabinho, tanpa salah, dan tanpa VVD untuk pertandingan menghadapi Wolverhampton Wanderers ini atau Wolf. Tapi kalau dengan Klopp ingin juga dengan VVD langsung main, bisa saja VVD dengan Matip atau dengan Konate. Tapi saya rasa tanpa VVD pun lini belakang oke. Dan ini sudah diperlihatkan oleh Matip dan Konate yang bermain baik. Walaupun mereka sempat kecolongan di menit-menit awal menghadapi Soton, tetapi Matip Jum bisa menentukan kemenangan Liverpool dengan gol kedua setelah Minamino mencetak gol ke gawang Soton. Apapun yang harus ditampilkan, semua ada di otak, ada di kepala Jurgen Klopp. Karena tugas bagi semua pemain Liverpool harus bisa menang. Skor berapapun tidak masalah, tapi tiga poin untuk menjaga tetap harapan mereka, melihat kondisi di Itihad. Memang berat, tipis sekali. Karena City pasti akan habis-habisan, akan berjuang untuk bisa menang. 1-0 pun mereka tetap menjadi juara. Tapi ini tidak akan dibiarkan oleh Klopp. Untuk mereka tercoreng di Anfield. Ini markas kebesaran mereka. Karena selama ini hanya ada empat klub yang mampu meraih poin. Satu poin di Anfield. Terakhir adalah Spurs yang menahan Liverpool imbang di situ. Sebelumnya ada tiga tim. Kita tahu Chelsea ada termasuk City dan Brighton. Sementara bagi City, sudah mengalami tiga kekalahan. Dan dua di antaranya mereka alami di Itihad. Kalah dari Crystal Palace dan kalah dari Spurs. Bahkan Spurs adalah satu-satunya klub yang dua kali mengalahkan City pada musim ini. Karena di pekan pertama, mereka mengalahkan di London juga terhadap City. Liverpool cuma dua kali kalah. Dan dua kekalahan mereka dialami ditandang. Saat kalah 1-0 melawan Leicester dan juga kalah 3-2 di London menghadapi West Ham United. Itulah dua kekalahan yang dialami pasukan Jurgen Klopp. Sementara City dengan tiga kekalahan. Cuma memang ada banyak imbang yang terjadi di Liverpool. Termasuk sangat disayangkan. Mereka bisa tertahan di Anfield oleh pasukan Antonio Conte. Jika Liverpool menang, ini rame. Peluang itu bisa menjadi juara sangat besar. Terbuka bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Namun terlepas dari itu, saya pikir Liverpool tetap akan bermain dengan cara mereka. Menyelesaikan laga dengan sempurna. Dan mereka menerima apapun yang terjadi di IPL pada musim ini. Karena mereka sudah meraih dua gelar, dua trofi. Piala Liga dan Piala FA. Dua-duanya di WMD dan dua-duanya mengalahkan tim yang sama. The Blues Chelsea. Kalaupun mereka kalah misalnya dalam pertarungan terakhir melawan City. Untuk City menjadi juara. Mereka masih punya kesempatan untuk tampil di UCL bertarung dengan Real Madrid untuk meraih gelar ketiga. Karena bagi Pep, Pep lagi-lagi gagal untuk bersaing di Eropa. Setelah musim lalu kalah dari Chelsea di final UCL. Sekarang mereka kandas di semifinal menghadapi Real Madrid. Walaupun menang 4-3 di Itihad, tapi mereka kalah 3-1. Bermain di Santiago Bernabeu. Dan ambisi besar dari Pep itu yang sebenarnya adalah di UCL. Dia sudah melakukan yang terbaik bersama dengan City. Dengan tiga gelar sebelumnya di IPL sampai tahun lalu. Tetapi dia tidak pernah melakukannya untuk bisa menjadi juara di UCL. Paling bergengsi di kasta Eropa. Dia pernah melakukannya dengan Barcelona. Tetapi tidak dengan Bayern München dan termasuk dengan City. Ini yang tetap menjadi rasa penasaran bagi Pep. Dia boleh sukses di domestik bersama dengan City. Tapi di Eropa dia tidak mendapatkan itu. Mungkin saja dia harus menunggu sampai tahun depan. Tetapi ini pun masih menjadi ternyata-tanya. Karena tetap persaingan sangat seru. Tidak mudah untuk bisa lolos ke final. Dan Liverpool melakukannya tiga kali sejauh ini. 2018 kalah dari Madrid di Kif. Dan mereka menang di 2019 dari Spurs dengan 2-0. Ketika berlangsung di Wanda Metropolitano di Madrid. Kemudian sekarang mereka juga melaju ke final. Ini luar biasa kalau melihat bahwa dalam lima musim mereka bisa tiga kali ke final. Dan kalau mereka bisa menjadi juara. Ini gelar ke tujuh bagi Liverpool. Karena sejauh ini yang bisa menjadi juara tujuh kali adalah AC Milan. Liverpool sedang menuju ke sana. Sama posisi saat ini dengan Bayern München. Sama-sama enam gelar di UCL. Gelar tertinggi kita sudah tahu. Milik Real Madrid dengan 13. Madrid pun mengincar gelar ke-14 mereka. Bersama dengan Don Carlo atau Carlo Ancelotti. Jika mereka mampu mengalahkan Liverpool di final. Berarti mereka semakin jauh dengan 14 gelar. Jadi ini Liverpool mewakili Inggris. Nama besar Inggris dipertaruhkan. Untuk bertarung dengan tim yang punya mental juara di Eropa. Seperti Madrid yang mewakili Spanyol. Karena kita tahu juga Madrid mengkandaskan dua klub Inggris. Chelsea mereka kandaskan di perempat final. Dan mereka mengkandaskan juga Manchester City di semifinal. Sekarang tim ketiga Inggris yang maju di final adalah Liverpool. Apakah mereka bisa melakukan untuk ketiga kali. Hat-trick mengalahkan klub-klub Inggris di UCL pada musim ini. Tapi Liverpool punya ambisi besar. Mereka ingin menjungkalkan tentunya Madrid. Dan menjadi juara. Tetapi sekarang kembali ke IPL. Mereka harus fokus. Menyelesaikan dulu laga melawan Wolff di Anfield. Apapun yang terjadi ketika mereka menang. Juara atau tidak juara. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Pada musim ini. Bersama dengan Jurgen Klopp. Dengan tim yang luar biasa. Karena mereka bisa maju juga ke final di UCL. Tidak mudah bagi sebuah tim. Untuk berada pada posisi yang tinggi sekali. Ketika mereka bisa ada di final. Di domestik. Di dua gelaran. Di Karabau dan juga di FA. Dan bahkan mereka bisa menjadi juara. Dan pertarungan seru. Untuk bisa meraih gelar juara di IPL. Serta bisa lolos ke final. Tidak gampang. Bagi klub dalam satu musim. Bisa berada pada level yang tinggi. Itu salah satu hanya dibuat oleh. Liverpool. Kita akan menantikan. Nantinya. Bagaimana yang akan terjadi di IPL. Duel antara Liverpool melawan Wolves. Karena Liverpool harus bisa menjaga. Pemain-pemain depan Wolves juga yang baik. Jimenez oke. Ada Neto. Ini berbahaya. Di samping gelandang-gelandang mereka. Wow, Matinho. Ruben Neves. Ini juga harus diawasi oleh pemain-pemain Liverpool. Mereka punya lini belakang yang juga kuat dan sulit ditembus. Tapi ini bermain di Anfield. Sekali lagi tidak boleh dinodai. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika bermain di kandang sendiri. Dan tiga poin menjadi target utama. Wajar dan pantas bagi Jurgen Klopp. Dan pasukannya. Sampai di sini. Pembicaraan saya dengan persiapan Liverpool untuk menghadapi Wolves di pekan terakhir. Ciao.